selamat menikmati saya melaju ke tahap pertama yaitu pertanyaan pertama apa saja yang Kuds dapatkan selama mengikuti lisensi C ini yaitu tepatnya kita sudah melakukan selama 5 hari ya Alhamdulillah selama 5 hari saya mengikuti pelatihan di lisensi C ini saya banyak mendapat ilmu yang baru ilmu dari sepak bola yang sebetulnya mungkin saya tidak dapatkan di SSB Alhamdulillah setelah mengikuti selama 5 hari saya banyak mendapatkan ilmu yang baru dan insya Allah saya bisa menggunakannya di karir sepak bola-kola saya ataupun insya Allah kalaupun saya punya nasib menjadi pelatihan di lisensi saya bisa mengajarkan kepada anak diri saya di masa yang akan datang oke Kuds saya melaju ke pertanyaan kedua bagaimana tentang kepanitiaan lisensi C Makassar ya untuk panitia lisensi Makassar untuk sekarang sangat bagus ya karena kami dilayani dengan baik semua fasilitas yang disiapkan cukup baik dan begitu pula dengan sarana yang disiapkan di lisensi C Makassar ini oke Kuds saya mulai ke pertanyaan ketiga apa saran Kuds untuk teman-teman yang belum mengambil lisensi ya untuk teman-teman yang punya tujuan atau niat menjadi pelatihan di kemudian hari saya menyarankan untuk mengambil lisensi D atau C nantinya karena itu sangat bermanfaat kita ajarkan ilmunya di anak diri oke Kuds pertanyaan keempat bagaimana tanggapan atau pengurusan Kuds tentang kepengurusan absis lusel ini apakah sangat membantu tentang teman-teman untuk pengambilan lisensi? ya sangat membantu apalagi buat kami pemain yang masih aktif di sepak bola sangat membantu karena diadakannya lisensi C di kota Makassar ini pada saat libut kompetisi jadi buat kami sangat membantu oke Kuds pertanyaan terakhir bagaimana tanggapan anda atau kecamatan anda tentang Kuds Marwal Iskandar? ya kalau Kuds Marwal Iskandar tidak asing bagi kita semua karena beliau lama bermain di kesehatan bola Indonesia kita dan kalau beliau bermain di klub-klub besar kita tahu sendiri positasinya bagaimana terus beliau juga pernah melatih saya di tim junior makanya sedikit banyaknya saya tahu beliau dan untuk jadi instruktur lisensi C ini beliau sangat terbuka dengan ilmunya suka membagi ilmunya kepada kita semua yang sangat bermanfaatlah kita semua dan beliau juga seperti bapak buat kita semua karena beliau merangkul kita semua tanpa pandang bulu dari daerah manapun oke Kuds terima kasih atas waktunya saya ucapkan terima kasih Ewako!